Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Tenam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan, Allahmu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang asing yang ditempat kegiamanmu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan mengubuskannya Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu Jangan mengubuskannya Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi vista tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Jangan mencuri